Selamat datang di Museum Seni Rupa Jakarta. Dari luar, museum ini terlihat megah dengan area yang luas dan tertata rapi. Sebelum masuk ke dalam, terdapat tempat antrian tiket yang terletak di depan pintu masuk utama. Bagi mahasiswa, harga tiket masuk hanya Rp5.000 dengan menunjukkan kartu mahasiswa. Sementara untuk umum dewasa, tiket dibanderol seharga Rp10.000. Untuk jam operasi museum ini selasa sampai minggu buka jam 9 sampai pukul 3 sore. Museum ini menjadi destinasi yang terjangkau untuk menikmati seni dan budaya. Area Lobby Museum Seni Rupa Jakarta menyambut pengunjung dengan suasana yang hangat dan artistik. Ketika memasuki lobby, pengunjung langsung disuguhi pemandangan interior yang menggabungkan elemen klasik dan modern. Dindingnya dihiasi dengan karya seni yang mencerminkan keindahan berbagai aliran seni rupa Indonesia, dari seni tradisional hingga kontemporer. Di tengah lobby, terdapat patung atau instalasi seni sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap karya seniman terkenal. Lobby museum ini juga dirancang dengan konsep ruang yang luas dan terbuka, sehingga pengunjung merasa nyaman dan leluasa. Cahaya alami dari kaca-kaca besar di beberapa sudut ruangan memberikan kesan terang dan segar. Warna-warna netral seperti putih dan krem mendominasi interior, menonjolkan fokus pada karya-karya seni yang dipajang. Di sebelah kanan lobby, terdapat meja informasi dan loket tiket tempat pengunjung dapat membeli tiket masuk atau mendapatkan peta museum serta brosur pameran yang sedang berlangsung. Bagi pengunjung yang ingin membeli cendera mata, museum ini menyediakan toko kecil di area lobby yang menjual berbagai barang, seperti buku seni, poster, dan replika karya-karya yang dipamerkan. Lobby juga dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat duduk nyaman bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak sebelum memulai tur. Selain itu, terdapat kafe kecil di area ini yang menawarkan minuman dan makanan ringan. Pengunjung sering memanfaatkannya sebagai tempat untuk bersantai sambil menikmati suasana seni di sekeliling mereka. Dengan atmosfer yang mengundang dan penuh estetika, lobby museum seni rupa Jakarta menjadi titik awal yang sempurna bagi pengunjung untuk memulai eksplorasi mereka terhadap kekayaan seni rupa Indonesia. Setiap sudutnya dirancang untuk memberikan pengalaman yang mengesankan sebelum melangkah lebih jauh ke dalam galeri-galeri pameran museum. Area dalam museum seni rupa Jakarta yang dipenuhi dengan berbagai lukisan merupakan salah satu daya tarik utama bagi para pecinta seni. Begitu pengunjung melangkah masuk, mereka langsung disambut oleh galeri yang luas dengan dinding-dinding yang dihiasi karya-karya seni rupa dari berbagai aliran dan periode. Ruangan ini dirancang dengan pencahayaan yang cermat, di mana lampu-lampu spotlik ditempatkan secara strategis untuk menyoroti lukisan-lukisan secara optimal, sehingga detail-detail dari setiap karya dapat terlihat dengan jelas tanpa mengganggu keseluruhan suasana ruangan. Koleksi lukisan di museum ini sangat beragam, mencakup karya-karya dari seniman Indonesia ternama seperti Afandi, Basuki Abdullah, Raden Saleh, hingga para seniman kontemporer yang karyanya merefleksikan dinamika sosial dan budaya modern Indonesia. Beberapa lukisan klasik yang dipajang, seperti karya-karya Raden Saleh, menampilkan tema sejarah, alam, dan kehidupan masyarakat Indonesia di era kolonial dengan gaya realis yang sangat detail. Raden Saleh, misalnya, dikenal dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan pemandangan megah dan peristiwa sejarah penting, seperti penangkapan pangeran di Ponegoro. Setiap lukisannya memperlihatkan kemampuan teknis yang luar biasa dan ekspresi emosi yang mendalam. Di sisi lain, lukisan-lukisan dari Afandi menawarkan sesuatu yang lebih ekspresif dan emosional. Dengan gaya ekspresionisme yang khas, Afandi menggunakan teknik melukis yang unik, seringkali menggunakan tangan langsung tanpa kuas, untuk menciptakan tekstur dan gerakan yang dinamis pada kanvas. Lukisannya, yang seringkali menampilkan potret diri atau pemandangan alam, penuh dengan warna-warna kuat yang mencerminkan energi kehidupan dan perasaan yang mendalam. Selain karya-karya klasik, Museum Seni Rupa Jakarta juga menampilkan lukisan-lukisan kontemporer dari seniman-seniman Indonesia yang lebih muda. Lukisan-lukisan ini seringkali memiliki tema-tema yang lebih eksperimental, dengan bentuk dan konsep yang beragam. Banyak dari karya kontemporer ini mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang relevan dengan kehidupan modern di Indonesia. Lukisan-lukisan ini tidak hanya sekadar estetis, tetapi juga membawa pesan-pesan yang mendalam dan provokatif. Dinding-dinding galeri diatur sedemikian rupa agar pengunjung dapat bergerak dengan nyaman dan menikmati setiap lukisan tanpa terganggu. Setiap lukisan biasanya disertai dengan deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang seniman, judul karya, tahun pembuatan, dan konteks atau tema yang diangkat. Informasi ini membantu pengunjung, terutama mereka yang baru mengenal seni rupa, untuk memahami makna dan latar belakang setiap karya. Di beberapa sudut galeri, terdapat bangku-bangku yang disediakan bagi pengunjung yang ingin beristirahat sambil merenungi karya-karya seni yang mereka lihat. Area ini juga sering digunakan untuk diskusi spontan atau sekadar tempat bagi pengunjung untuk mengapresiasi seni dalam suasana yang lebih tenang. Museum Seni Rupa Jakarta juga kerap mengadakan pameran temporer yang menampilkan karya-karya baru atau koleksi khusus yang dipinjam dari museum lain, baik nasional maupun internasional. Pameran-pameran ini memberikan variasi bagi pengunjung yang sering datang ke museum, sehingga mereka selalu menemukan sesuatu yang baru untuk dinikmati. Tak jarang, galeri ini juga menjadi tempat workshop atau diskusi seni di mana seniman dan kurator diundang untuk berbicara tentang karya-karya yang dipamarkan. Ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk lebih memahami proses kreatif di balik karya seni dan berdialog langsung dengan para seniman. Secara keseluruhan, area dalam yang dipenuhi dengan lukisan di Museum Seni Rupa Jakarta adalah tempat di mana keindahan dan makna bertemu. Ruang ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan inovasi, serta antara seniman dan penikmat seni. Setiap lukisan yang dipajang di sini tidak hanya sekadar objek visual, tetapi juga cerminan dari perjalanan sejarah, budaya, dan jiwa manusia. Melanjutkan eksplorasi di area dalam Museum Seni Rupa Jakarta, di mana banyak lukisan dipamarkan, suasana semakin mendalam dengan variasi karya yang mengundang kontemplasi lebih lanjut. Setiap sudut museum menawarkan cerita yang berbeda, dari era tradisional hingga modernisme dan seni kontemporer. Koleksi museum ini tak hanya menampilkan keindahan visual, namun juga menjadi jendela untuk memahami sejarah, budaya, dan kehidupan sosial Indonesia dari berbagai perspektif. Pada salah satu galeri, pengunjung akan menemukan karya-karya yang merepresentasikan fase penting dalam perkembangan seni rupa Indonesia, khususnya di era kemerdekaan. Lukisan-lukisan ini seringkali memiliki muatan politis dan emosional yang kuat, mencerminkan semangat kebangsaan dan perjuangan rakyat Indonesia. Banyak seniman yang menggunakan kanva sebagai medium untuk mengekspresikan nasionalisme, seperti Basuki Abdullah yang karyakaryanya sering menampilkan tokoh-tokoh besar, termasuk pahlawan nasional, dalam pose yang heroik. Gaya realisme romantis Basuki Abdullah menggabungkan keindahan visual dengan narasi sejarah yang menggugah rasa kebanggaan akan identitas bangsa. Kemudian, ketika memasuki bagian yang memamerkan seni modern, pengunjung akan merasakan perubahan dalam pendekatan visual dan konsep. Seniman-seniman seperti Hendra Gunawan dan Sujo Jono mulai menantang norma-norma tradisional seni rupa dan menciptakan gaya yang lebih personal dan bebas. Hendra Gunawan, misalnya, dikenal dengan lukisan yang penuh warna dan dinamika, menggambarkan kehidupan rakyat kecil di Indonesia dengan cara yang emosional dan penuh perasaan. Lukisan-lukisan ini menghadirkan gambaran kehidupan sehari-hari dengan sentuhan ekspresif yang mendalam, menghubungkan pengunjung dengan narasi sosial dan kemanusiaan. Tak ketinggalan, Museum Seni Rupa Jakarta juga menyoroti perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia. Area ini sering menjadi daya tarik bagi mereka yang mencari karya-karya yang lebih eksperimental dan progresif. Banyak seniman kontemporer Indonesia yang menggunakan media lukisan untuk mengeksplorasi isu-isu seperti globalisasi, identitas budaya, perubahan lingkungan, hingga dinamika politik. Beberapa seniman bahkan menggunakan pendekatan multimedia, menggabungkan elemen-elemen interaktif seperti video atau instalasi untuk memperkaya narasi dalam karya mereka. Lukisan-lukisan di bagian ini seringkali lebih abstrak, dengan penggunaan simbolisme dan metafora yang membutuhkan interpretasi mendalam dari penonton. Salah satu daya tarik dari pameran kontemporer ini adalah kebebasan artistik yang ditampilkan. Seniman tidak lagi terikat oleh batasan tradisional, dan ini tercermin dalam gaya, teknik, dan material yang mereka gunakan. Misalnya, seniman-seniman seperti Heridono dan Entang Wiharso menghadirkan karya-karya yang unik dan menantang norma, dengan tema-tema yang seringkali provokatif dan penuh kritik sosial. Lukisan-lukisan mereka, Meskipun mungkin tidak mudah dipahami dalam sekali pandang, mengundang pengunjung untuk merenung lebih dalam dan mencari makna tersembunyi di balik setiap elemen visual. Selain lukisan, museum juga memiliki program interaktif untuk melibatkan pengunjung dengan seni. Salah satunya adalah loka karya melukis atau diskusi bersama seniman yang sering diadakan di ruang khusus di dalam museum. Acara-acara ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mendalami proses kreatif seniman, dari pemikiran awal hingga eksekusi akhir sebuah karya seni. Dengan adanya interaksi langsung antara seniman dan pengunjung, museum berusaha menciptakan hubungan yang lebih intim dan personal antara seni dan masyarakat. Museum Seni Rupa Jakarta juga berkomitmen untuk melestarikan dan merawat setiap lukisan yang dipamarkan. Mereka memiliki tim konservator yang bekerja di belakang layar untuk memastikan setiap karya seni tetap dalam kondisi prima. Upaya ini tidak hanya untuk menjaga nilai estetika karya, tetapi juga untuk mempertahankan pesan dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Secara keseluruhan, pengalaman berada di area dalam Museum Seni Rupa Jakarta yang dipenuhi dengan lukisan adalah perjalanan yang mengesankan melalui berbagai fase dan perkembangan seni rupa Indonesia. Setiap ruangan menyajikan lapisan-lapisan cerita yang kaya, yang merefleksikan bukan hanya estetika seni, tetapi juga identitas, perjuangan, dan dinamika sosial budaya yang terus berkembang di Indonesia. Museum ini menjadi ruang di mana pengunjung dapat terhubung dengan sejarah visual bangsa, merenungkan isu-isu kontemporer, serta menikmati keindahan artistik dalam segala bentuknya. Setelah menjelajahi area dalam Museum Seni Rupa Jakarta yang dipenuhi dengan berbagai lukisan, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan artistik mereka ke galeri-galeri tematik lainnya yang menawarkan pengalaman yang lebih mendalam dan variatif. Setiap galeri di museum ini disusun dengan arasi kuratorial yang memperkaya pemahaman pengunjung terhadap karya-karya yang dipajang, memberikan perspektif baru tentang bagaimana seni rupa Indonesia telah berkembang seiring waktu, serta bagaimana seniman-seniman lokal berkontribusi dalam diskursus seni global. Salah satu galeri yang menarik perhatian adalah galeri yang memfokuskan pada seni abstrak. Seni abstrak di Indonesia mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, ketika seniman-seniman Indonesia mulai terinspirasi oleh gerakan seni modern di Barat. Lukisan-lukisan di galeri ini memperlihatkan eksplorasi warna, bentuk, dan komposisi yang tidak terikat pada realitas visual. Seniman-seniman seperti Widaya dan Fajar Sidik memperkenalkan gaya abstraksi yang sangat personal, seringkali dengan menggabungkan elemen-elemen tradisional Indonesia dengan gaya modern. Lukisan-lukisan ini mendorong pengunjung untuk meninggalkan ekspektasi representasional dan sebaliknya, merasakan emosi, suasana, dan energi yang tertuang di dalam kanvas. Selain galeri seni abstrak, Museum Seni Rupa Jakarta juga menampilkan galeri khusus yang didedikasikan untuk seni figuratif. Di sini, pengunjung dapat menemukan lukisan-lukisan yang menampilkan representasi manusia dalam berbagai bentuk dan konteks. Gaya figuratif seringkali digunakan oleh seniman untuk menyampaikan narasi atau pesan sosial. Beberapa karya di galeri ini menampilkan potret-potret tokoh penting dalam sejarah Indonesia, baik dalam dunia politik, kebudayaan, maupun seni. Seniman seperti Hendra Gunawan dan Sujo Jono menonjol dengan karya-karya yang menggambarkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, penuh dengan dinamika dan emosi. Setiap sapuan puas mereka menangkap esensi manusia dan suasana zaman, sehingga lukisan-lukisan ini tidak hanya menarik secara visual tetapi juga emosional. Pengunjung yang tertarik pada seni kontemporer juga akan dimanjakan dengan galeri yang menghadirkan karya-karya dari seniman-seniman muda Indonesia. Galeri ini seringkali menyajikan pameran temporer yang terus berganti, menampilkan karya-karya eksperimental yang mencerminkan isu-isu terkini dalam masyarakat. Lukisan-lukisan kontemporer ini seringkali mengangkat tema-tema global seperti identitas, lingkungan, teknologi, dan politik, namun selalu diolah dengan perspektif lokal. Para seniman di galeri ini tidak takut mengambil risiko dalam pendekatan mereka terhadap medium dan teknik. Mereka memanfaatkan material non-tradisional, permainan tekstur, dan bahkan instalasi multimedia yang memadukan lukisan dengan elemen digital atau audiovisual. Hal ini memberikan sensasi visual yang segar dan menggugah pikiran pengunjung. Selain galeri-galeri tetap, Museum Seni Rupa Jakarta juga sering menyelenggarakan pameran retrospektif yang menyoroti perjalanan karir seorang seniman tertentu. Pameran retrospektif ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan gaya dan tema yang digarap oleh seorang seniman sepanjang hidupnya. Misalnya, pameran retrospektif seorang seniman legendari seperti Afandi akan menampilkan karya-karya dari berbagai periode dalam hidupnya, mulai dari lukisan-lukisan awal yang realistis hingga karya-karya ekspresionisnya yang kemudian membuatnya terkenal di dunia internasional. Pengunjung dapat melihat evolusi teknik dan pemikiran seniman seiring waktu, serta bagaimana kehidupan pribadi dan kondisi sosial politik di sekitarnya memengaruhi karya-karyanya. Salah satu keunikan Museum Seni Rupa Jakarta adalah upaya mereka untuk merangkul semua bentuk seni rupa, dari yang tradisional hingga yang modern dan kontemporer. Museum ini juga tidak membatasi dirinya hanya pada lukisan dan patung, tetapi juga menampilkan berbagai bentuk seni visual lainnya, seperti seni grafis, fotografi, dan seni instalasi. Hal ini menjadikan museum ini sebagai platform yang dinamis bagi ekspresi artistik di Indonesia, di mana seniman dari berbagai disiplin dapat memamerkan karya mereka dan memperluas wacana seni di negara ini. Tidak hanya berhenti pada pameran, museum ini juga sering mengadakan program pendidikan untuk berbagai kelompok usia. Program-program ini meliputi tur berpemandu, diskusi seni, loka karya, dan kegiatan interaktif lainnya yang dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam apresiasi seni rupa. Pengunjung, terutama anak-anak dan pelajar, seringkali diajak untuk belajar lebih dalam tentang proses kreatif seorang seniman, sejarah seni, dan bagaimana mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya tentang dunia seni rupa. Dengan segala elemen yang ditawarkan, Museum Seni Rupa Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melihat karya seni, tetapi juga sebagai ruang belajar, refleksi, dan dialog. Museum ini berhasil menciptakan lingkungan di mana seni tidak hanya dilihat, tetapi juga dipahami dan dihargai dengan cara yang lebih mendalam. Dengan koleksi yang terus bertambah dan program yang selalu diperbarui, museum ini memastikan bahwa seni rupa Indonesia terus hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Melanjutkan penjelasan tentang Museum Seni Rupa Jakarta, museum ini juga dikenal sebagai pusat pertukaran ide dan inovasi dalam dunia seni. Melalui kolaborasi dengan seniman lokal dan internasional, museum ini sering mengadakan pameran bersama yang menghadirkan perspektif global dalam konteks lokal. Hal ini memperkaya pengalaman pengunjung, di mana mereka dapat melihat bagaimana seni rupa Indonesia berinteraksi dan berkembang di tengah arus globalisasi. Salah satu program menggulah museum adalah pameran tematik yang mengangkat isu-isu sosial dan budaya terkini. Misalnya, beberapa pameran mengusung tema seperti perubahan iklim, teknologi, hingga hak asasi manusia, yang diolah oleh para seniman dengan beragam medium, termasuk lukisan, patung, video art, hingga instalasi interaktif. Pameran-pameran ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga mengajak pengunjung untuk merenungkan dampak isu-isu tersebut terhadap kehidupan sehari-hari. Museum Seni Rupa Jakarta juga menyediakan ruang bagi seniman-seniman muda melalui program residensi dan kompetisi seni. Dengan memberikan kesempatan bagi seniman muda untuk menampilkan karya mereka, museum ini berperan dalam menumbuhkan regenerasi seni rupa di Indonesia. Pengunjung dapat menikmati karya-karya yang segar dan inovatif dari generasi baru seniman yang membawa suara-suara baru dalam seni rupa kontemporer. Selain menjadi tempat untuk menikmati seni, museum ini juga menjadi pusat edukasi. Dengan adanya program loka karya dan tur edukatif yang dipandu oleh kurator atau seniman, pengunjung bisa mendapatkan wawasan lebih dalam tentang proses kreatif dan sejarah di balik setiap karya. Ini menjadikan museum Seni Rupa Jakarta bukan hanya galeri seni, tetapi juga tempat belajar dan diskusi yang terbuka untuk semua kalangan. Area taman di Museum Seni Rupa Jakarta menawarkan suasana yang segar dan terbuka, sangat cocok untuk bersantai sekaligus berinteraksi dengan seni di luar ruangan. Salah satu fitur utama yang membuat taman ini istimewa adalah adanya area praktek pembuatan keramik yang memberikan pengalaman langsung bagi pengunjung untuk mendalami seni karya ini. Taman ini bukan hanya sekadar ruang hijau, melainkan ruang edukatif yang memadukan keindahan alam dengan aktivitas kreatif, memungkinkan pengunjung berpartisipasi dalam proses pembuatan karya seni. Setelah berjalan-jalan di galeri dalam museum, pengunjung bisa menuju taman untuk merasakan pengalaman yang lebih praktis dan interaktif. Di tengah taman yang asri, di mana pepohonan rindang dan hamparan rumput hijau mendominasi lanskap, terdapat area khusus yang dihususkan untuk praktek seni keramik. Area ini dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk membuat keramik, seperti roda putar, UHL throwing, tanah liat dalam berbagai jenis, serta alat-alat lain yang digunakan untuk membentuk dan menghias karya keramik. Program praktek membuat keramik ini terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Pengunjung tidak perlu memiliki pengalaman sebelumnya dalam seni keramik, karena museum menyediakan instruktur berpengalaman yang akan memandu setiap peserta dalam proses kreatifnya. Setiap sesi dimulai dengan pengenalan dasar tentang seni keramik, sejarahnya, serta teknik-teknik dasar dalam pembentukan tanah liat. Instruktur juga akan menjelaskan tentang berbagai jenis tanah liat, mulai dari tanah liat biasa hingga yang berkualitas tinggi, serta bagaimana cara memanipulasi dan mengolahnya menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah pengenalan singkat, peserta akan diajak untuk memulai praktek langsung. Proses ini biasanya dimulai dengan membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk dasar seperti mangkuk, piring, atau fas. Pengunjung bisa menggunakan roda putar atau teknik manual dengan tangan untuk membentuk keramik sesuai dengan kreativitas masing-masing. Aktivitas ini menjadi sangat menarik karena memberikan kesempatan bagi peserta untuk merasakan langsung tekstur tanah liat dan bagaimana tanah liat tersebut berubah bentuk di bawah tangan mereka. Selain belajar teknik dasar membentuk keramik, peserta juga diajarkan tentang teknik menghias dan memoles karya mereka. Taman ini dilengkapi dengan alat-alat ukir dan kuas yang digunakan untuk menambahkan detail pada permukaan keramik. Peserta bisa bereksperimen dengan berbagai pola dan tekstur, menciptakan karya yang unik dan personal. Setelah selesai, karya-karya ini akan dibakar dalam kiln, tungku pembakaran, yang juga tersedia di area taman, sehingga peserta dapat membawa pulang hasil karya mereka setelah proses pembakaran selesai. Selain menjadi tempat praktek, taman ini juga menjadi ruang untuk pameran mini karya-karya keramik. Di sudut taman, terdapat rak-rak pajangan yang menampilkan hasil karya keramik dari peserta sebelumnya maupun karya seniman keramik profesional. Ini memberikan inspirasi bagi peserta dan pengunjung lainnya untuk melihat bagaimana keramik bisa berkembang dari bentuk sederhana menjadi karya seni yang indah dan bernilai. Taman dengan praktek keramik ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk menciptakan seni, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi pengunjung. Seringkali, sesi-sesi pembuatan keramik diadakan secara berkelompok, memungkinkan peserta untuk berbagi ide, belajar dari satu sama lain, dan bahkan membangun komunitas kecil di antara mereka. Lingkungan taman yang santai dan terbuka juga mendorong diskusi informal tentang seni, kreativitas, dan budaya. Museum Seni Rupa Jakarta telah berhasil menciptakan ruang yang mengintegrasikan keindahan alam dengan seni interaktif. Area taman yang memfasilitasi praktek membuat keramik ini tidak hanya menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung untuk mengekspresikan kreativitas mereka, tetapi juga memperkaya apresiasi mereka terhadap seni keramik yang sudah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Melalui program ini, museum membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses kreatif seni sambil menikmati lingkungan yang menyenangkan dan mendukung eksplorasi artistik. Pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa Jakarta merupakan salah satu daya tarik utama yang menggambarkan perjalanan panjang seni keramik di Indonesia. Keramik bukan hanya sekadar barang fungsional, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi artistik yang mencerminkan budaya, tradisi, dan sejarah masyarakatnya. Melalui pajangan ini, pengunjung dapat menyaksikan evolusi keramik dari zaman prasejarah hingga era modern, serta memahami berbagai teknik dan gaya yang telah berkembang. Sejarah Awal Keramik di Indonesia Sejarah keramik di Indonesia dapat ditelusuri kembali keribuan tahun yang lalu, dengan bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan penggunaan keramik sejak zaman Neolitik. Keramik pertama kali muncul sekitar 3.000 SM, yang dihasilkan oleh masyarakat kurba di berbagai daerah, termasuk di Sumatera dan Jawa. Pada masa ini, keramik biasanya diproduksi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti wadah penyimpanan makanan dan minuman, serta alat-alat rumah tangga. Karya-karya keramik dari periode ini seringkali ditandai dengan bentuk-bentuk yang sederhana, tetapi sangat fungsional. Masyarakat pada masa itu menggunakan teknik pembakaran sederhana yang menghasilkan keramik dengan warna yang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, keramik Indonesia mulai berkembang menjadi lebih beragam dan artistik. Pengaruh Budaya Asing Selama periode perdagangan yang aktif, keramik Indonesia mulai dipengaruhi oleh budaya asing, terutama dari Tiongkok dan India. Pada abad ke-8 hingga 13, pengaruh budaya Tiongkok sangat terasa, terutama dengan hadirnya keramik porselen yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Banyak pengrajin Indonesia yang mulai meniru teknik dan gaya keramik Tiongkok, namun tetap mempertahankan elemen-elemen lokal yang khas. Pajangan di museum ini menampilkan berbagai contoh keramik yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, seperti guci-guci porselen dengan corak khas dan warna yang cerah. Guci-guci ini tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga seringkali dipersembahkan sebagai hadiah dalam acara-acara penting. Dengan adanya pengaruh asing ini, keramik Indonesia semakin kaya dengan variasi bentuk dan hiasan. Keramik tradisional dan teknik pembuatannya Museum Seni Rupa Jakarta juga menampilkan keramik tradisional yang dihasilkan oleh berbagai suku dan daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki teknik dan gaya yang unik yang mencerminkan budaya dan tradisi setempat. Misalnya, keramik dari daerah Cirebon dikenal dengan motif batik yang rumit, sementara keramik dari Yogyakarta biasanya memiliki hiasan yang terinspirasi oleh halam. Teknik pembuatan keramik di Indonesia pun sangat beragam. Dari teknik pemintalan hingga pencetakan, setiap teknik memiliki keunggulannya masing-masing. Di museum, pengunjung dapat melihat proses pembuatan keramik secara langsung melalui demo atau video yang menjelaskan setiap langkahnya. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang betapa rumit dan mendetailnya proses pembuatan keramik, mulai dari pengolahan tanah liat hingga pembakaran dalam kiln. Keramik kontemporer Seiring dengan perkembangan zaman, seni keramik di Indonesia juga mengalami transformasi. Seniman-seniman muda mulai bereksperimen dengan bentuk, material, dan teknik baru untuk menciptakan karya-karya yang lebih modern dan inovatif. Pajangan di museum ini mencakup karya-karya kontemporer yang menunjukkan perpaduan antara teknik tradisional dan elemen-elemen modern. Karya-karya kontemporer seringkali mengangkat tema-tema sosial dan lingkungan, mencerminkan isu-isu terkini yang relevan dengan masyarakat. Misalnya, beberapa seniman menggunakan keramik untuk mengungkapkan kepedulian terhadap isu sampah plastik atau perubahan iklim. Ini menunjukkan bahwa keramik bukan hanya sebagai produk seni, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Pendidikan dan pengalaman interaktif Salah satu hal menarik dari pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa Jakarta adalah adanya program edukasi yang dirancang untuk pengunjung. Program-program ini seringkali melibatkan loka karya di mana pengunjung dapat mencoba langsung membuat keramik. Ini memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus mendidik, sehingga pengunjung dapat lebih menghargai seni keramik setelah merasakan langsung proses pembuatannya. Selain itu, museum juga mengadakan diskusi, seminar, dan pameran temporer yang mengangkat tema keramik. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap seni keramik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kesimpulan Pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa Jakarta memberikan wawasan yang mendalam tentang perjalanan seni keramik di Indonesia. Dari awal sejarahnya yang sederhana hingga perkembangan keramik modern yang inovatif, pengunjung diajak untuk memahami lebih jauh tentang keragaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Dengan adanya program edukasi dan pengalaman interaktif, museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan karya seni, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan eksplorasi bagi semua kalangan. Karya-karya yang ditampilkan bukan hanya berfungsi sebagai objek seni, tetapi juga sebagai pengingat akan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Melanjutkan pembahasan mengenai pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta, kita dapat melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek yang membentuk keramik sebagai seni dan budaya di Indonesia. Museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pameran karya-karya keramik, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pendidikan yang berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah ada selama ribuan tahun. Perang Keramik dalam Ekonomi dan Perdagangan Sejarah keramik di Indonesia juga terkait erat dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan. Pada zaman dahulu, keramik menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan antar pulau dan dengan negara-negara lain. Barang-barang keramik dari Indonesia sering diperdagangkan dengan keramik dari Tiongkok, Jepang, dan negara-negara lain, menciptakan pertukaran budaya yang kaya. Pengaruh ini terlihat dalam teknik dan desain yang diadopsi oleh pengrajin lokal. Di museum, kita dapat melihat contoh-contoh keramik yang menunjukkan bagaimana ornamen dan bentuk dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya asing. Misalnya, gaya keramik yang terinspirasi oleh pola Tiongkok seringkali diadaptasi dengan elemen lokal, menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Hal ini tidak hanya menunjukkan kekayaan kerajinan keramik, tetapi juga menggarisbawahi betapa pentingnya keramik dalam konteks perdagangan dan ekonomi masyarakat Indonesia di masa lalu. Keramik sebagai identitas budaya Keramik juga berfungsi sebagai identitas budaya yang kuat. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi keramik yang berbeda, mencerminkan karakteristik masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, keramik dari Yogyakarta dikenal dengan ukiran halusnya dan warna yang kaya, sementara keramik dari Bali seringkali menggunakan motif yang terinspirasi dari alam dan tradisi setempat. Melalui pajangan ini, museum mengajak pengunjung untuk memahami bahwa keramik bukan hanya barang fisik, tetapi juga bagian dari jati diri masyarakat. Pentingnya identitas ini diungkapkan dalam berbagai upacara adat di mana keramik digunakan sebagai simbol. Dalam konteks ini, pengunjung dapat melihat bagaimana setiap karya tidak hanya mencerminkan teknik pembuatan, tetapi juga nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Keramik, dengan demikian, menjadi media untuk menyampaikan cerita dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Inovasi dan eksperimen kontemporer Selain menampilkan karya-karya tradisional, museum juga memberikan ruang bagi seniman kontemporer untuk berinovasi dalam keramik. Banyak seniman muda yang mengeksplorasi teknik baru dan menggabungkan keramik dengan berbagai media lainnya, seperti lukisan dan instalasi seni. Melalui pajangan ini, pengunjung dapat melihat evolusi seni keramik dari teknik yang telah ada selama berabad-abad hingga eksperimen baru yang menciptakan karya yang mengejutkan dan menggugah. Inovasi ini tidak hanya memperkaya dunia seni keramik, tetapi juga menantang pandangan tradisional tentang apa itu keramik. Seniman-seniman ini seringkali berusaha untuk memasukkan komentar sosial atau refleksi pribadi ke dalam karya mereka, menjadikan keramik sebagai platform untuk mengekspresikan isu-isu yang relevan dengan masyarakat modern. Dalam konteks ini, museum berfungsi sebagai ruang di mana tradisi dan inovasi bertemu, menciptakan dialog yang kaya antara masa lalu dan masa kini. Keterlibatan masyarakat dan pelestarian budaya Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian budaya keramik. Melalui program-program pendidikan, workshop, dan pameran, museum mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung keberlangsungan seni keramik. Dengan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk belajar langsung dari pengrajin keramik, museum berusaha menciptakan kesadaran akan pentingnya pelestarian kerajinan tradisional. Keterlibatan masyarakat ini juga dapat dilihat dari banyaknya acara yang diadakan di museum, seperti pameran keramik lokal, bazar seni, dan festival budaya. Acara-acara ini tidak hanya mempromosikan seni keramik, tetapi juga membantu pengrajin lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, museum berfungsi sebagai penghubung antara seniman dan masyarakat, mendorong kolaborasi yang dapat memperkuat identitas budaya dan seni keramik di Indonesia. Kesimpulan Pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta memberikan gambaran yang kaya dan beragam tentang seni keramik di Indonesia. Dari teknik tradisional hingga inovasi modern, keramik mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Melalui koleksi yang dipamarkan, pengunjung tidak hanya melihat keindahan estetika keramik, tetapi juga memahami makna yang terkandung dalam setiap karya. Museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pameran, tetapi juga sebagai ruang edukasi yang berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Dengan melibatkan masyarakat dan mempromosikan keterlibatan dalam pelestarian seni keramik, museum berkomitmen untuk memastikan bahwa tradisi keramik Indonesia akan terus hidup dan berkembang di masa depan. Dengan semua ini, museum menjadi sebuah jendela yang memperlihatkan kekayaan budaya dan tradisi yang terjalin dalam keramik, serta peran pentingnya dalam menciptakan identitas masyarakat Indonesia. Pengunjung diajak untuk tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan dan memahami perjalanan panjang seni keramik yang telah ada selama ribuan tahun, menjadikannya sebagai bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Melanjutkan pembahasan mengenai pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta, kita dapat melihat lebih dalam bagaimana keramik tidak hanya menjadi objek estetika, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi yang kuat. Melalui karya-karya yang dipamarkan, museum menggambarkan bagaimana seni keramik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah sosial dan budaya Indonesia. Penerapan Teknik Tradisional Dalam Konteks Modern Salah satu aspek menarik dari keramik adalah penerapan teknik tradisional yang tetap relevan dalam konteks modern. Banyak pengrajin masa kini yang kembali mengadopsi metode pembuatan keramik yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Teknik seperti pembakaran tanah liat secara manual dan penggunaan glases alami menjadi bagian penting dalam menciptakan karya yang tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga mempertahankan esensi tradisi. Museum ini berupaya untuk menunjukkan proses ini melalui demonstrasi langsung yang sering diadakan di mana pengunjung dapat melihat bagaimana keramik dibuat dari awal hingga akhir. Melalui kegiatan ini pengunjung tidak hanya belajar tentang teknik tetapi juga mendapatkan wawasan tentang komitmen pengrajin terhadap pelestarian warisan budaya. Dengan menyoroti teknik-teknik ini museum juga mengajak pengunjung untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh pengrajin untuk menjaga keterampilan tradisional ini tetap hidup. Interaksi sosial melalui keramik. Keramik juga memainkan peran penting dalam membangun interaksi sosial di masyarakat. Banyak karya keramik yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti perayaan, upacara, atau kebutuhan komunitas. Misalnya, keramik yang digunakan dalam ritual keagamaan atau sebagai wadah makanan pada acara adat memiliki makna mendalam yang mengikat komunitas bersama. Di museum, pengunjung dapat melihat koleksi keramik yang digunakan dalam konteks sosial tersebut dan memahami bagaimana keramik berfungsi sebagai simbol persatuan dan identitas komunitas. Pajangan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang fungsi objek, tetapi juga mengajak pengunjung untuk merenungkan hubungan antara seni, budaya, dan masyarakat. Keramik sebagai alat pendidikan. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta juga berperan sebagai pusat pendidikan yang mengajarkan pentingnya seni keramik dalam konteks yang lebih luas. Melalui berbagai program edukasi, pengunjung, termasuk pelajar dan mahasiswa, diberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah, teknik, dan filosofi di balik seni keramik. Program-program ini dirancang untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pelestarian kerajinan tradisional dan memperkenalkan seni keramik kepada generasi muda. Selain itu, dengan mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam workshop, museum menciptakan pengalaman langsung yang mendalam, di mana mereka dapat mengembangkan keterampilan praktis sambil memahami konteks budaya dari apa yang mereka buat. Keterkaitan keramik dengan lingkungan. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam diskusi tentang keramik adalah keterkaitannya dengan lingkungan. Bahan baku utama untuk membuat keramik, yaitu tanah liat, adalah sumber daya alam yang harus dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, museum juga berupaya untuk menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pembuatan keramik. Dalam beberapa pameran, museum menunjukkan bagaimana pengrajin menggunakan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan dan menerapkan praktik berkelanjutan dalam proses produksi mereka. Ini mencerminkan kesadaran akan dampak lingkungan dan mendorong pengrajin serta pengunjung untuk lebih memperhatikan cara-cara dalam menjaga kelestarian alam. Hal ini penting, terutama di era modern saat ini, di mana perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi perhatian global. Peran seniman kontemporer dalam memperbarui tradisi. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta juga memberikan ruang bagi seniman kontemporer untuk mengeksplorasi dan memperbarui tradisi keramik. Banyak seniman muda yang berinovasi dengan menciptakan karya yang mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, dan lingkungan melalui media keramik. Melalui pendekatan ini, keramik tidak hanya dilihat sebagai objek seni, tetapi juga sebagai alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Pameran yang menampilkan karya-karya seniman kontemporer ini memberikan perspektif baru tentang seni keramik dan mendorong pengunjung untuk berpikir kritis tentang makna di balik setiap karya. Di sini, keramik menjadi sarana bagi seniman untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang dunia, sambil tetap menghargai teknik dan tradisi yang telah ada sebelumnya. Menghadapi tantangan modernisasi Di tengah modernisasi dan globalisasi, seni keramik menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansinya. Dengan banyaknya produk masal dan akses mudah terhadap barang-barang impor, pengrajin lokal seringkali berjuang untuk bersaing. Namun, museum berperan sebagai platform untuk mendukung dan mempromosikan kerajinan lokal, memberikan ruang bagi pengrajin untuk menunjukkan keunikan karya mereka. Dengan mengadakan pameran, bazar, dan acara komunitas, museum membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya mendukung produk lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kerajinan tangan dan mendorong generasi muda untuk melanjutkan tradisi ini. Pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta adalah refleksi dari perjalanan panjang seni keramik di Indonesia. Dari teknik tradisional hingga inovasi kontemporer, museum ini menyajikan keramik sebagai bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan edukatif dan mendukung pengrajin lokal, museum berkontribusi pada pelestarian warisan budaya yang telah ada selama ribuan tahun. Museum ini bukan hanya tempat untuk melihat karya seni, tetapi juga merupakan ruang di mana tradisi dan modernitas bertemu. Dengan mempromosikan kesadaran akan pentingnya seni keramik dalam konteks sosial, lingkungan, dan budaya, museum berusaha untuk memastikan bahwa kerajinan ini akan terus hidup dan berkembang di masa depan. Melalui semua upaya ini, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia yang kaya. Melanjutkan pembahasan mengenai pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta, kita dapat menjelajahi lebih dalam aspek-aspek penting dari keramik sebagai seni dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat. Museum ini memainkan peran krusial dalam menyimpan, melestarikan, dan mempromosikan seni keramik tidak hanya sebagai objek estetika, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Keramik sebagai dokumentasi sejarah Keramik dapat dianggap sebagai dokumen sejarah yang berharga. Banyak dari potongan keramik yang ditemukan di situs arkeologi di Indonesia memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat di masa lalu. Melalui analisis bentuk, warna, dan teknik pembuatan, para ahli dapat menggambarkan cara hidup, perdagangan, dan interaksi antar budaya pada waktu itu. Museum ini seringkali menyelenggarakan pameran yang memperlihatkan bagaimana keramik berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi sejarah. Dengan memamerkan koleksi keramik kuno, museum mengajak pengunjung untuk memahami konteks sejarah dibalik setiap objek. Misalnya, potongan keramik yang ditemukan dari periode Hindu-Buddha seringkali dihiasi dengan simbol-simbol yang mencerminkan kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Dengan cara ini, keramik bukan hanya dilihat dari segi keindahan, tetapi juga sebagai alat untuk memahami perjalanan sejarah Indonesia. Pelestarian Keramik sebagai warisan budaya Pelestarian Seni Keramik juga menjadi fokus utama museum. Melalui program-program yang dirancang untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya, museum berusaha untuk memastikan bahwa keterampilan pembuatan keramik tradisional tidak akan hilang. Banyak pengrajin yang memiliki keterampilan ini sekarang sudah berusia lanjut, dan sangat penting untuk mentransfer pengetahuan ini kepada generasi muda. Museum juga berkolaborasi dengan komunitas pengrajin untuk mengembangkan program pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan teknik-teknik tradisional. Dengan memberikan dukungan dan sumber daya kepada pengrajin lokal, museum membantu menciptakan lingkungan di mana seni keramik dapat berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Pengaruh keramik dalam seni rupa lainnya. Keramik juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan seni rupa lainnya. Banyak seniman kontemporer yang menggabungkan elemen keramik ke dalam karya seni mereka, menciptakan dialog antara media yang berbeda. Misalnya, seniman dapat menggunakan keramik sebagai bahan untuk instalasi seni, atau bahkan mengintegrasikannya dalam lukisan. Di museum, kita dapat melihat contoh-contoh di mana keramik digunakan dalam konteks yang tidak biasa, seperti seni pertunjukan atau instalasi. Ini menunjukkan bagaimana keramik tidak hanya terikat pada tradisi, tetapi juga memiliki potensi untuk berevolusi dan menemukan tempat baru dalam dunia seni modern. Keterlibatan komunitas dalam seni keramik Salah satu cara untuk memastikan pelestarian seni keramik adalah dengan melibatkan komunitas dalam kegiatan yang berkaitan dengan keramik. Museum sering mengadakan acara yang mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk pameran, festival, atau workshop. Kegiatan-kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan pengrajin. Contoh dari kegiatan ini termasuk festival keramik, di mana pengrajin lokal memamerkan karya mereka dan melakukan demonstrasi pembuatan keramik. Acara ini tidak hanya menarik minat pengunjung, tetapi juga memberikan ruang bagi pengrajin untuk menjual produk mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan melibatkan komunitas, museum membantu menciptakan rasa memiliki terhadap seni keramik dan mendorong generasi muda untuk belajar lebih banyak tentang keterampilan ini. Dukungan terhadap pengrajin lokal Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta berkomitmen untuk mendukung pengrajin lokal melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas jangkauan pasar mereka. Salah satu inisiatif yang diambil adalah menyediakan pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi keramik berkualitas tinggi. Program ini seringkali mencakup workshop yang diadakan oleh pengrajin berpengalaman yang berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan peserta. Dengan cara ini, museum tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan pengembangan bagi para pengrajin. Penelitian dan inovasi dalam seni keramik Museum juga berperan sebagai pusat penelitian di bidang keramik. Melalui kolaborasi dengan akademisi dan peneliti, museum berusaha untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan teknik pembuatan keramik. Penelitian ini tidak hanya membantu melestarikan pengetahuan yang ada, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dalam desain dan teknik. Inovasi ini dapat dilihat dalam pameran yang menampilkan karya seniman muda yang mengeksplorasi konsep baru dan menciptakan objek keramik yang tidak biasa. Melalui pameran ini, museum menunjukkan bahwa keramik tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat modern. Keramik dan Globalisasi Dalam era globalisasi saat ini, seni keramik juga terpengaruh oleh berbagai tren internasional. Banyak seniman Indonesia yang terinspirasi oleh gaya dan teknik dari luar negeri, yang pada gilirannya menciptakan karya-karya yang unik dan mencerminkan percampuran budaya. Di museum, pengunjung dapat melihat bagaimana pengrajin lokal mengadaptasi elemen-elemen dari tradisi keramik global dan mengintegrasikannya ke dalam karya mereka. Ini juga menciptakan dialog antara seni keramik lokal dan global, di mana seniman dapat bertukar ide dan teknik dengan pengrajin dari negara lain. Dengan demikian, museum berperan dalam menjembatani kesenjangan antara tradisi dan inovasi, serta mempromosikan keramik Indonesia di panggung internasional. Kesimpulan Pajangan sejarah keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta tidak hanya menjadi tempat untuk mengagumi keindahan karya seni, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Dari dokumentasi sejarah hingga pengembangan keterampilan, museum ini memainkan peran penting dalam menjaga dan mempromosikan seni keramik di Indonesia. Melalui keterlibatan komunitas, dukungan terhadap pengrajin lokal, dan penelitian yang berkelanjutan, museum ini memastikan bahwa keramik tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Dengan mengedukasi generasi muda dan menciptakan kesadaran akan pentingnya seni keramik, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta berkontribusi pada pelestarian warisan budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. Melalui semua usaha ini, museum bukan hanya menyimpan sejarah, tetapi juga membentuk masa depan seni keramik di tanah air. Terima kasih telah menyaksikan vlog kali ini. Kami berharap kalian menikmati perjalanan kita menjelajahi dunia seni dan budaya, terutama keindahan keramik yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah tentang pengalaman Anda atau topik yang ingin kita bahas selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, silakan like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan kami. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.